untuk warna kuningnya serah banget dan panjang ya jadi burung pentet jawa timur tapi ini 25.000 bebas pilih ya ini untuk cucai copehan ramai pengunjung ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah balik lagi dengan kami Caya Kicau yang akan selalu memberikan update-an yang terbaru seputar harga burung maupun di pasar dan di luar pasar nah untuk lokasi saat ini di parkiran samping atau di sebelah samping parkiran motor seperti ini ya yang biasa untuk para kecomannya parkir di sini pasti tahu ya karena hari ini tuh ada burung ya burung yang unik juga dan ambiar banget untuk hari ini kita mau masuk ke sana ya temen-temen kita zoom dulu dan kita juga akan masuk lewat sini karena biasanya para kecomannya masuk ke gang sini ya jadi nggak biar nggak pada nyasar seperti ini masih belok seperti biasa ini habis hujan gede banget ya tadi ya jadi kita mau coba cari salah satu kios yang mau kita survei ini alhamdulillah untuk hari ini juga ramai pengunjung karena habis hujan ini ramai terus ya untuk hari apapun kan kita ramai ya temen-temen alhamdulillah karena harganya itu terjangkau banget Assalamualaikum Mas Assalamualaikum Nah saya kue jawab ya Nah baik mau orang kelar-kelar mas rumah di sana sih ini bukan deh kamar-kelar mas enggak kue ya dan dan hehehe ya mas ini beberapa channel aku mas juga nih ngomongnya jawa mas ya oh ya mas yang baru lihat untuk konten kami mas dengan mas siapa mas mas dimas mas dimas mas dimas kita zoom dulu ya hehehe oh ya mas dimas yang baru lihat juga untuk konten kami ini nama kios apa nih mas kios SKJ lokasi tepatnya lokasi tepatnya ada di Pasar Burung Ramusa Wow terus sampai dasar Los 19-20 oh begitu jadi gampang banget mas ya dari samping dari depan bisa ya walah yang penting dari dari belakang jangan boleh enggak enak ya oke mas depan mas buat kios ini nih Mas kira-kira tuker tambah bisa enggak mas kalau mau tuker tambah mohon maaf belum bisa Oh belum bisa ya Kenapa nih mas fokus ke penjualan fokus ke penjualan dan ada request nih Mas untuk para kisomania yang tahu atau yang baru tahu kemarin Tokopedia ya Mas ya kita taruh dimana ini Mas di deskripsi deskripsi ya dan ini Mas ada yang pesen katanya belum dijawa gue hanya kenapa nih Mas Oh kayak gini ya pesen ya ada orang pesen atau kita sibuk ya jadi harap dimaklumi kita bales Oh begitu mantep banget Oh ya Mas untuk kirim-kirim nih Mas gimana Mas kalau kirim-kirim bisa Mas ini ke Purwokerto Oh ini kalau mau ke Purwokerto ya Oh berarti amanah banget mas ya untuk jangka panjang Mas ya mantep banget nah berarti untuk Purwokerto sejawa tengah atau luar pulau bisa diusahakan Oh gitu ya Oh gitu ya berarti ditanggung sama beli ya untuk ongkos jauh maupun dekat Mas ya Oh begitu dan untuk para kisomania nih Mas yang mau pantau dari jam berapa aja dari jam 5 pagi jam 5 pagi sampai 5 pagi sampai jam 5 5 sore gitu ya berarti sore banget dan untuk hari ini yang ready burung apa aja Mas yang redi ada Mozambique Sanger untuk menarik jacoran bahan rucuk banyak banget Oh begitu jadi banyak banget ya Ambiar banget Mas ya oke Wow Ambiar Mas ya penuh ya Nah makasih banget Mas ya untuk hari ini Mas ya kita mau coba untuk review Mas ya boleh ya kalau nggak boleh saya pulang nih Mas hahaha 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 Oke Mas kita coba untuk review salah satu atau kiosk yang kamu jadi untuk lokasi saat ini di kiosk SKJ temen ini lagi pada milih para kecemanian Alhamdulillah ramai pengunjung ya setiap hari kita ready temen-temen di Ambiar banget ya dan ini untuk video pertama disini kita ada burung murai trotolan seperti ini untuk murai trotolan berikutnya gamblingan temen-temen seperti ini ya gamblingan ya karena untuk pilihannya itu banyak banget ini nota cukup 330.000 untuk bebas pilih jadi untuk penambangan atau stoknya itu lumayan banyak ya di kiosk mas tinggi atau SKJ lokasinya itu di pasar burung pramuka dan pilihannya tuh Ambiar banget jadi untuk hari Minggu itu selalu ramai seperti ini ya dan setiap hari juga di kiosk mas tinggi atau di SKJ itu rame terus seperti ini di para kecemanian lagi pada mantau ya di Ambiar banget maaf Mas ini lagi dipilihin apa gimana nih Mas opil-pilih ya Mas ya ini untuk usia ini burung usianya berapa Mas dua bulan ya ikutnya warna apa mas warna yang gelap warna gelap ya nota berapa mas 75.000 aja ya khusus dari apa seterusnya amat banget batu bebas pilih ya maksudnya bungkus ya dan kita mau coba untuk minta komentar nih Assalamualaikum Pak salam saya dengan bapak siapa nama Udin Bapak Udin ya dari Jakarta mana Jakarta pusat Jakarta pusat ini untuk pengambilan apa nih Pak ini kenari-kenari ya untuk seri Loper ya Loper berapa nih Pak harganya berapa 75 ya terjangkau banget murah ya Oke makasih Pak ya dan jadi untuk lokasi saat ini tuh selalu ramai ya di kiosk masai saja seperti ini bosnya nilai senyum terus ya on fire terus ya mantep banget dan kita berlanjut yang tadi kita bahas untuk burung murai trotolan atau gamblingan di sini kita juga udah ready untuk burung kenari ya untuk serinya tuh seri Loper seperti ini kenapa kanya jadi bodinya itu enggak kalah besar juga atau bodinya super-super nih kodisi burung no-minus untuk usianya itu kurang lebih tiga bulan sampai dua bulan ya dan ini sortiran jantan dan lebih enak atau lebih valgol kita pilih sendiri ya seperti ini ini nota cukup cukup 75.000 untuk bebas pilih ya nih bodinya super-super banget dan no-minus mas ya dan kita solot dimasuk burung apa nih mas Loper bahan ya untuk warna apa nih warna cerah nota berapa mas 120.000 bebas pilih ya ini udah dipilihnya bagaimana kita lihat ya dari penampakannya wih jantan ya kelihatan ini karena diutik-utik biasanya berdiri mas hehehe diutik-utik kemasnya kalau begitu kalau biasa eh kalau belum kelar dong ngomong ya kan ini kalau biasanya itu yang betina itu ngebotol mas ya dan ini jantan mas ya jantan tulen ini jari mata paru aman ya dari kepala budak lutut caci pokoknya mas semua budak lutut laki ya mantap oke mas makasih ya ini yang beli yang mana nih yang beli masnya ini oh mas ini ya Assalamualaikum mas maaf nih mas minta komentarnya benar ya Oh iya Mas dengan masih apa ini mas Mas Jai dari mana dari priok dari priok ya waduh lumayan paling jauh ya dari sini ya mencari buruk burung apa nih Mas ini nyari bahan lain Oh bahan ya kenari nota berapa nih 110 110 110 jadi bebas pilih ya Oh begitu masih bisa nego nanti Oh enggak tahu deh Oh net gitu ya berarti murah pemahal nih murah murah ya murah banget ya terjangkau juga ya Oke mas makasih semangat ya Nah ini masih ramai untuk para kecemennya lagi pada mantau temen seperti ini ya dan kita masih berani untuk burung seri F1 atau F1 seperti ini ini penampakan atau sampel dari tulisan seperti ini ya untuk para kecemennya bisa simak atau nilai sendiri untuk liputan kami ya ini bodinya itu super-super banget Nah kita zoom dulu ini penampakannya atau sampelnya seperti ini ya jadi buat para kecemennya biar gak salah paham ya ini nota cukup 330.000 untuk bebas pilih untuk nego nego bisa lanjut koling-koling ke pemiliknya atau pantau ke lokasi ya seperti ini ini untuk sortiran dari bandar itu jatan semua untuk lebih enak atau lebih faldol kita pantau sendiri ya dan bodinya itu super-super banget temen-temen dan untuk pilihannya itu banyak banget ya untuk warna gelap maupun warna serah kita kita nota sama ya Oh kita salut lagi Mas ya untuk burung apa nih Mas Jala Suren Jawa Jala Suren Jawa yang anak-an yang anak-an laluan laluan ya ini berarti usianya berapa ini sekarang 2 bulan 2 bulan 3 bulan jadi udah dipilih Mas ya gimana Mas bentuknya Mas bentuknya ini no minus ya mulus banget nota tadi berapa 250 250 lancar terus ya Omnya yang mana nih Mas yang beli yang mana nih Oh yang pakai batik ya jadi itu di lokasi masinggi atau SKJ itu rame terus dari hari Senin sampai Sabtu dan Minggu Mas ya hari Raya Idul Fitri masih rame ya untuk hari Raya Idul Fitri ya ini notanya temen-temen ini untuk pengambilan untuk Jalak Suren anak-an ini nggak kalah rame ya dengan pasar-pasar lain dan kita masih berlanjut untuk burung kenarinya untuk seri lover ini dari tulisan atau kita terterahkan di sini ya temen-temen jadi bisa lihat atau simak sendiri ini untuk serinya seri lover dan warna itu panda sama putih seperti ini untuk yang di layar kaca untuk warna putih nota cukup 140.000 untuk bebas pilih dan kondisi burung no minus usianya itu kurang lebih 3 bulan sampai 2 bulan ya seperti itu jadi untuk pilihannya itu banyak banget dan kita bahas untuk yang warna panda ya kita som dulu ini warna panda untuk warna panda seperti ini cukup 170.000 untuk bebas pilih ya dan usianya itu kurang lebih 2 bulan sampai 3 bulan ya jadi untuk pilihannya itu banyak banget dan untuk para kecemennya bisa simak untuk posturnya atau segi penampakan ya seperti ini untuk ini seri lover ya dan kita masih berlanjut untuk kandang yang di atas seperti ini penampakan burung penari untuk seri lopernya untuk segi warna warna cerai ya ini dari bandar kita sortirin jantan untuk lebih pasti atau lebih enak atau lebih alkohol kita pilih sendiri ya jadi lebih aman dan lebih terjamin ya ini nota cukup 120.000 untuk bebas pilih dan untuk pengambilan dan banyak bisa lanjut koling-koling ke pemilik dios atau pandau ke lokasi ya dan ini untuk usianya itu kurang lebih 2 bulan sampai 3 bulan ya soalnya di biasa di pasar seperti itu untuk usia ya dan untuk pilihannya itu ambiar banget ya jadi untuk pilihannya itu nyampe pojok sana ya temen-temen karena ada 4 kandang dan kita masih berlanjut untuk kandang yang dibawa seperti ini penampakan burung jalak sure nanakan ya ini untuk usianya itu masih lolohan ya jadi dua bulan sampai tiga bulan kurang ya sebetulnya ini untuk jantan amusina kita ready dan bodinya itu super super banget ya no minus ini nota cukup 250.000 untuk bebas pilih ya dan kita solot untuk apa nih Mas kebo ya kebo 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 Sarawak Jawa ya ini udah dicirin jantan atau petina nih Mas jantan ya mantep banget bodinya super banget ya kita lihat Mas waduh bodinya super banget ya mulus banget ini buat kipasan bisa banget ini nota berapa Mas 35.000 35.000 aja ya Bondowaso ini yang beli yang mana nih Bapaknya Oh Bapak Bapak Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Pak Oh ya dengan Bapak siapa Pak Pak Mamun Pak Mamun dari Jakarta mana Pak Jakarta Selatan ya ini untuk pengambilan burung apa Pak terucuk kebo ya berarti tapi kebonya ketinggalan ya tinggal trucuknya doang kebawanya hilang hehehe ya Pak Nota tadi berapa Pak murah aja tinggal ya 35 ya Oke makasih banget Pak atas komentarnya ya ati-ati-ati di jalan ya dan masih rame juga untuk hari ini temen-temen tukar lagi cumannya lagi pada mantau ya Alhamdulillah untuk video semasing gitu rame terus ya karena harganya itu terjangkau ya Mas lagi ngapain Mas ini laluin Mas ya orang pada nyuapin itu Oh gitu ya kalau kita ini mau nyuapin anak orang ya anak orang apa anak ayam ya anak kondus emang cara lolonya kayak gitu Mas Oh gitu ya anak anak-anak diri saya ini anak diri ya ini berarti kalau lagi manggap-manggap apa gimana Mas manggap itu tandanya kelaparan Oh begitu jadi minta di loloh ya Oh kayak gue ya Oke hari wajun kalau lanang kampura-porek Mas jaman semua ini Oh wajun apa lanang-wajun ya selanau wajun jadi cara pilih kayaknya mas ya Wow jeng loloi kayaknya bocah-bocah ya dan kita masih berlaku burung jalak putih anakan seperti ini untuk penampakan jalak putih anakan ini yang sudah mandiri ya dan burung pur total temen-temen jadi kita zoom dulu maaf ini dari kotorannya seperti ini ya ini untuk jalan tanaman petina kita ready dan stoknya itu ambiar banget untuk pilihannya ya banyak banget nih bikin saya pusing ya temen-temen ini nota murmer ya cukup Rp320.000 aja untuk bebas pilih dan penampakannya itu seperti ini ya untuk para kecemennya bisa simak sendiri atau nilai sendiri dari survei kami ini no minus ya temen-temen ini yang mandiri maupun loloh mau mas ya ini paling bandel ini paling bandel ya kayak mas wajar ya bandel banget ya suruh makan gak mau makan mas ya mas dimasana manuk apa maning apa maning apa maning apa bayalah gue lagi gue ya lagi dalam manuk gue apa sih mas seledekan gunung mas seledekan gunung sih jawa bos bos keregeni pira bos 425 oh patang atuh selawai ya oh ya ngapak lah ya murah temen ya dan kita masih beranjut untuk kandang yang dibawa disini ada burung jalak bali untuk satu pasang ini untuk usianya itu masih muda ya dan untuk branding itu belum bisa ini nunggu satu tahun lagi ya ini untuk satu pasang dan pilihannya ada tiga pasang ya oh iya mas sholot mas ya Anies Kembang Anies Kembang Pira mas satunya 2,5 1,2,5 250 ya di Wong Nd oh bapak ya assalamualaikum pak bapaknya Aranes apa nama Herma Herma ya Sing Jakarta Ndipak saking juga sih oh bekas ya aduh temen pak ya iya aduh ayo bapaknya cukup manuk apa-apa pak Anies Kembang Anies Kembang Pira pak 2,5 2,5 2,5 ya wah murah ya wala mantep banget ini untuk para kecomannya lagi pada nyimak ya alhamdulillah ya rame terus ya karena harganya itu murmer banget dan ini nota cukup 202 juta 800 ribu ya cukup 2 juta 800 ribu untuk bebas pilih untuk satu pasang ini bodinya super-super banget dan usianya masih muda yang tadi kita terterakan atau kita contohkan dan kita juga udah bahas sedetil mungkin ya ini sama harganya cukup 2 juta 800 ribu ini nyampe pojok ya karena stoknya itu satu pasang per kandang seperti ini untuk neko-neko bisa lanjut ke lokasi atau pantau ke sini ya teman-teman dan untuk para kecomannya yang jauh bisa simak untuk konten kami dan cara postur tubuhnya seperti ini no minus ya ini untuk gabel sertifikat juga dapat ya gak usah khawatir ini rame terus teman-teman alhamdulillah untuk para kecomannya lagi pada mantau ya karena harganya itu terjangkau banget ya ini bosnya juga seger banget dari kampung walaah ambiar banget ya oh salut mas ya walaah kenari AF bos ya ayo mas ngambil burung apa nih mas kenari AF masnya siapa mas Irvan dari mana ini mas priok ya oh tadi juga priok ya mas ya banyak banget ya oh 1RT nih ya oh ini juga ya awal-awal ini kruyuk kutang pada kruyukan ayo mas Irvan tadi pengambilan burung kenari gacoran udah dikondisikan ya udah siap siapa ya no minus mas ya harganya gimana nih murah ya terjangkau banget ya banget oke makasih banget mas hati-hati mas ya ini lagi hujan takut kepleset ntar ya nah ini para kecomannya lagi pada mantau masih ramai pengunjung ya dan kita masih berlanjut disini ada burung parkit lokalnya seperti ini ini untuk segi warna-warna lokal ya ini mutasian untuk pengambilan satu pasang cukup 90 ribu bebas pilih ini untuk usianya masih muda ya jadi untuk pengambilan itu mur-mur banget satu pasang cukup 90 ribu untuk nego-nego bisa lanjut ke lokasi atau pantau kesini ya ini untuk kondisi burung no minus dan pilihannya itu banyak banget ya ini penampangan atau dari depan seperti ini dan untuk pilihannya itu banyak banget ada 4 kandang temen-temen seperti ini ini pilihannya hampir banget dan kita masih berlanjut untuk burung perkutut nah masih berlanjut untuk burung perkututnya seperti ini untuk perkutut cemani untuk segi warna kita zoom dulu ya jadi untuk penampakannya biar gak salah paham cemani hitam ini untuk usianya masih muda mas ya muda ya 2 bulan 2 bulan 3 bulan ya jadi bentar lagi lahiran mas ya ini mas untuk pengambilan satu ekor cukup 80 ribu 80 ribu aja untuk bebas pilih mas ya dan untuk pengambilan banyak bisa mas ya wah grosir bisa lebih murah wah lah lah grosir lebih murah mau sambil takat selalu ini penampakan atau contohnya seperti ini ya biar gak salah paham cemani cemani ya dan kita beralih untuk warna putih atau warna putih lurik seperti ini ini lagi tidur mas ya satu ya hujan ini apa hujan ya mas ya ini untuk perkutut putih lurik mas usianya berapa nih mas usianya 2 bulan 3 bulan 2 bulan 3 bulan jantan atau petina mas sampur sampur ya jadi cukup berapa nih mas 170 170 ribu bebas pilih ya bebas pilih bebas pilih sampai belenger mas ya sampai belenger hehehe aduh gusti ini penampakan atau sampelnya seperti ini untuk perkutut mata merah ya untuk perkutut putih mata merah ini soalnya masih muda mas ya masih muda nah kita sembuh kalau gak mata merah berarti putihnya semiran oh begitu putihnya semiran mas ya iya kalau gak mata merah oh begitu mantep ya kelihatan ini contoh ataupun sampel mas ya pokoknya gak kaleng-kaleng asli putih ori ya ori dan kita masih berlanjut untuk kandang yang disebelah disini ada burung perkutut untuk warna silver seperti ini untuk segi warna itu seperti ini untuk warna cemanding maupun warna lain jadi kita zoom dulu biar penampakannya itu jelas banget ya ini untuk usianya itu masih muda ya ini usianya masih muda untuk jantan atau petina kita ready notan cukup 80 ribu aja untuk bebas pilih dan untuk pengambilan banyak bisa lanjut calling-calling ke pemilik yos kita taruh di layar kaca pojok maupun di deskripsi ya oke mas wajar ini kita solot mas ya ini kita ini dulu mas lihatin jarinya gimana mas wah aman semua kukunya gimana mas lempeng-lempeng lempeng-lempeng ya matanya dua gak mas matanya dua matanya dua ya ada ketuk kajinya oh ketuk kaji mantep ini udah dipilihin ya mas ya mantep banget jantan ya no minus ya nota berapa mas 80 ribu oh iya mas ini mana ini wala ketemu ujung ya mas dengan mas siapa ya dengan mas siapa iya mau kemana kesini dulu eh mas dengan mas siapa mas kunadi ini pengambilan burung kenari mas ya gimana mas untuk harganya nih mas murah murah ya meriah ya jadi harganya terjangkau banget ya mantep banget oh iya mas makasih banget untuk komentarnya hati-hati mas lagi hujan mas ya takut kepleset dan untuk hari ini tuh ramai terus ya untuk di kiosinggi atau SKJ lokasinya itu di pasar burung pramuka selalu ramai pengunjung ya karena bosnya itu ramah lingkungan mas ya ini nih bosnya ya dan kita masih berlanjut untuk burung perkutut lokalnya ini untuk jantan sama petinnya kita ready ya jadi untuk segi penampakan atau sampelnya seperti ini ini kondisi burung no minus mulus-mulus banget ya tapi ini yang di layar kecah itu udah sold out ya dan untuk stok besok insya Allah kita turunin lagi ini nota cukup 15 ribu bebas pilih ya nah ini dari stok atau penampakan jadi untuk besok ya untuk turun lagi untuk perkutut lokalnya kita solid lagi ya mas ya untuk burung apa nih mas terucukan Jawa Timur yang bodinya super banget ya kelihatan satu pasang wow ini satu pasang mas satu pasang mau buat branding apa gimana mas paling buat api hari gak ya oh begitu jadi untuk pemilik yang ini mana mas orangnya oh di ujung ya oh bapak pengambilan burung apa nih pak nah singhuzit kebo rucuk kebo ya pasang pasang nota berapa nih pak 70 ribu ya wow murah banget pak ya murah makasih pak komentarnya dan kita masih beranjut untuk burung lakbet ya temen-temen nih untuk stoknya lumayan untuk besok insya Allah mau turun lagi ya untuk jantan sama betina kita ready dan segi warna hijau maupun warna lain itu notanya sama ya cukup 50 ribu bebas pilih aja ya nah ini kita zoom dulu ya dari segi penampakan atau sampel jadi untuk para kicau menia bisa simak sendiri dari ulasan kami maupun surveian kami ya dan kondisi burung itu mulus banget ya no minus dan kita masih berlanjut untuk burung Mozambique imporan nah seperti ini ini dari segi penampakan atau sampel ini untuk posturnya itu besar-besar banget ya wow hampir banget ya untuk Mozambique untuk pengambilan satu ekor itu nota cukup 400 ribu bebas pilih ini penampakan atau sampelnya ya jadi burung hampir banget untuk pengambilan banyak bisa lanjut koling-koling ke pemilik kios ya dan kita masih berlanjut di kandang sekat atau kandang seperti ini ya teman-teman ini untuk penampakan burung gelatik batunya ini untuk cara pilih jantan sama betina kita lihat dari dasinya ya nah lihat dari dasi untuk warna hitam ini untuk tembus ke dubur itu jantan tulen dan untuk yang putus ke dubur berarti betina ya ini contoh maupun sampel seperti ini ini nota cukup 30 ribu untuk bebas pilih jantan maupun betina ya dan segi pakan itu masih bahan ya jadi untuk pengambilan banyak bisa lanjut koling-koling ke pemilik kios atau pantau ke lokasi ya dan masih rame ya untuk para kicomannya lagi pada mantau biar jadi sampai ujung ketemu ujung teman-teman ramai terus ya nah ini juga lagi pilihin ini burung apa nih mas pilihin mas loper loper ya jantan cerah nota berapa nih mas 130 130 30 yang punya yang mana nih ini maaf mas minta komentarnya nih mas dengan mas siapa mas adi mas adi dari jakarta mana mas selatan jakarta selatan ya ragunan oh ragunan pengambilan burung apa nih mas kenari kenari ya untuk seri loper nota berapa nih mas 13 ya 13 130 130 bebas pilih ya mantep banget jadi udah lihat kondisi burungnya mas ya banyak ini terjangkau tanggapannya terjangkau ya mantep banget masih mas informasinya jadi pilihannya tuh banyak banget temen-temen dan kita masih berlanjut untuk burung yang disini atau di depan seperti ini ini untuk pleci pacitan ya ini kiriman yang kemarin stoknya masih hampir ya masih banyak banget nah ini untuk jantan sama petina kita ready ya dan untuk cara pilihnya itu dari postur untuk warna kuningnya cerah banget dan panjang ya dan untuk postur yang panjang itu jantan temen-temen nah ini bodinya super-super juga walaupun kecil ini nota cukup 110.000 untuk bebas pilih ya untuk pengambilan banyak bisa lanjut koling-koling ke pemilik kios dan kita masih berlanjut untuk kandang yang dibawah disini ada burung terucukan ke bawah atau terucukan Jawa Timur ini jantan petina kita ready ya ini untuk cara pilih jantan sama petina kita lihat dari kepalanya untuk kepala besar dan titik untuk warna dada itu lebih banyak ya dan untuk warna jambulnya itu kelihatan warna hitam dan berdiri nah seperti ini ini nota cukup 35.000 aja untuk bebas pilih dan burung masih bahan yang dimaksud masih bahan seperti ini ya nah dari sini ini burung belum makan pur ya temen-temen dan extra puding seperti biasa jangan sampai telat ya karena burung masih bahan ini untuk stoknya itu ada 5 kandang ya temen-temen jadi banyak banget ini untuk pengambilan banyak bisa lanjut koling-koling sama pemilik kiosk kita taruh di layar kaca pojok maupun di deskripsi ya nah ini penampakannya seperti ini untuk contoh maupun sampel jadi stoknya itu ambiar banget ya dan kita masih berhasil untuk kandang yang di atas seperti ini kita penampakan untuk anis trotolan untuk anis trotolan usianya itu kurang lebih 1 bulan sampai 2 bulan ya ini burung masih gamblingan atau masih 50-50 ya ini penampakannya seperti ini burung sudah mandiri jadi untuk stoknya itu ambiar banget ini untuk pengambilan satu ekor nota cukup 350 ribu aja jadi bebas pilih ya cukup 350 bebas pilih ini untuk stoknya itu ambiar banget ya temen-temen dan kita masih berhasil untuk kandang yang di kotak atau kandang sekat seperti ini ini untuk penampakan burung seledekan gunung ori jawa ya tapi kondisinya itu lagi dokor seperti ini ini yang jantan tulen seperti ini jadi untuk stoknya itu ambiar banget ya untuk stok yang dokor seperti ini nota murmur ya cukup 400 ribu aja bebas pilih ya ini burung masih bahan ya kita lihat dari penampakan atau dari kotorannya seperti ini cukup 400 ribu bebas pilih ini dari stoknya lumayan hampir ini cuma lagi dokor ya dan kita masih berlanjut untuk burung SRDC Uribali ini untuk di layar kaca ini dokor teman-teman yang dimaksud dokor itu dorong ekor seperti ini untuk SRDC Uribali cara pilihnya itu dari lidah atau dari dari rongga ya untuk warna hitam itu jantan dan untuk yang betina itu warna pink atau warna merah ya ini sortiran jantan semua ini untuk yang dokor seperti ini atau dorong ekor nota 100 ribu bebas pilih dan burung masih bahan ini dari penampakannya untuk burung masih bahan seperti ini ya jadi pur masih dicampur ulat ya nah seperti ini ini untuk SRDC juga banyak banget stoknya jadi untuk pilihannya itu gak usah khawatir selalu kita ready untuk barat hitamannya jadi bisa ulas sendiri atau simak sendiri dari penampakan burungnya ini kondisi no minus ya mulus banget kita liatin dari jarinya biar gak salah paham ya mantep ya jarinya aman mata juga aman teman-teman jadi aman semua ya dan kita masih beranjut untuk burung meledekan gunung yang mulus banget seperti ini ini yang mulus banget yang dimaksud mulus itu ekornya ada ya untuk meledekan gunung mulus ini nota cukup 425 ribu bebas pilih ya untuk yang mulus ya 425 ribu aja dan burung masih bahan ya kelihatan dari pakan seperti ini ini penampakan atau sampel yang kami survei seperti ini untuk burung meledekan gunung ya ini ori gunung ya bukan bakau kalau bakau itu kelihatan dari segi warna oranye dia gak mentok ke paru ya teman-teman seperti ini dan kita masih beranjut untuk burung pentet jawa timur tapi ini bukan yang dari madura ya ini penampakannya jelas banget ini untuk jantan mempertina kita ready dan menu pakannya itu masih bahan dan masih bahan dan untuk yang dokor atau yang bondol seperti ini nota cukup 70 ribu aja untuk bebas pilih ya jadi kita zoom dulu makanya seperti ini nah ini yang dokor atau yang bondol ya jadi untuk para kecomannya bisa simak sendiri atau nilai sendiri ya cukup 70 ribu bebas pilih ya dan kita masih beranjut untuk burung pentet yang mulus banget ya ini yang dimaksud mulus itu ekornya utuh seperti ini kita zoom dulu untuk para kecomannya bisa simak atau nilai sendiri ini burung baru datang karena kotor banget jadi yang mulus seperti ini nota cukup 80 ribu untuk bebas pilih ya dan menupakannya itu masih bahan seperti ini yang dimaksud masih bahan seperti ini ini masih campur ulat ya dan pur halus ya jadi untuk pilihnya itu banyak banget ini untuk yang mulus ini ngumpet ya dan kita masih beranjut untuk burung seri gunting sumatra ini penampakannya jadi untuk bodinya itu supur-supur banget ini untuk cara pilihnya jantan atau betina kita lihat dari kepala juga bisa maupun postur tubuh juga bisa ini untuk usianya itu lihat dari kelopak mata ya seperti ini ini kalau kelopak matanya seperti ini putih ini lumayan tua ya dan untuk kelopak matanya yang masih samar-samar itu masih muda ini nota cukup 100 ribu aja untuk bebas pilih untuk seri gunting sumatra ya jadi untuk para kecomannya bisa simak sendiri atau nilai sendiri nah ini dari penampakan atau sampel yang kami survei ini untuk stoknya itu ambiar bahan untuk pengambilan banyak bisa lanjut poling-poling ke pemilik kios ya alhamdulillah masih rame pengunjung nyampe sore ya karena para kecomannya itu selalu ke pantau ke lokasi ya seperti ini jadi rame terus dan harganya itu terjangkau banget ya ayo mas kayak nama nuka apa mas pleci 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 apa mas pleci pacitan pacitan ya berarti ini itu basa kuyuk gimana itu mas oh ini habis main hujan-hujanan oh hujan-hujanan ya ini nota berapa nih mas 120 ribu 120 ribu ya jadi masnya milih sendiri real sendiri mas ya dari penampakan atau sampelnya tadi ya dengan mas siapa mas hira dari mana bogor waduh dari bogor ya untung gak dikirim dari bogor oke mas makasih ya oke mas makasih dan kita masih berlanjut burung cuca hijau atau cuca hijau ph ini untuk stoknya itu ambiar banget untuk di atas seperti ini untuk stoknya ya kita lihat dari penampakan ujung atau ujung ya temen-temen jadi untuk para kecomannya bisa simak sendiri atau nilai sendiri untuk kita zoom dulu ya satu ini contoh atau sampel ya ini untuk cucai copehan nota cukup 300 ribu aja untuk bebas pilih dan kondisi burung dokor ya dan pilihannya tuh ambiar banget ini kita zoom dulu penampakan atau sampelnya seperti ini ya dan kita masih berlanjut untuk burung anis kembang ini untuk usianya masih muda ya karena ini tangkaran tapi lot sering ini untuk stoknya tinggal satu ya atau harga penghabisan ini ini nota cukup 250 ribu aja dan kondisi burung no minus ya mulus banget ini burung masih bahan dan kita masih berlanjut dan kita masih berlanjut burung kandang yang disekat seperti ini ini real jantan tulen kelihatan dari ekor ya untuk warna merah jadi kita zoom dulu penampakannya jadi untuk cara pilihnya seperti ini ini nota cukup 80 ribu aja ini stoknya tinggal satu ya untuk jalak rio-rio dan kondisi burung masih bahan ini burung pemakan serangga dan burung pemakan buah ya dan kita masih berlanjut untuk burung jenggot medan ya ini kondisi burung dokor atau dorong ekor seperti ini ini kondisi burung no minus ya ini karena dia apa ya namanya takut mas ya nah masih takut karena dia masih bahan ini stok tinggal satu ekor ya cukup 200 ribu aja ini dokor apa mulus mas ya kita intip dulu ya oh mulus mas ya cukup 200 ribu udah dapet burung jenggot ya untuk jenggot medan dan kita masih berlanjut untuk burung kapas tembak sumatra ya untuk katem atau kapas tembak yang biasa para kesicamannya sebut ya seperti ini ini kita zoom dulu penampakan ini burung masih bahan seperti ini ini untuk jantan sama betina kepake semua ya karena burung masteran handal biasanya paling bawah itu dari betina ini nota cukup 400 ribu aja untuk kapas tembak sumatra ya ini lagi dokor temen-temen alhamdulillah masih ramai terus jangan sampai sore dan kita juga mau papitan dengan pemilik diosnya ini lagi ngapain sih mas ya assalamualaikum mas kadang-kadang saya kalau kesini lagi ngapain sih mas sibuk sendiri ya ini lagi bikin kamar bikin kamar kontrakan apa gimana mas kontrakin oh kontrakin ya oh begitu iya mas ini saya mau pamitan nih mas boleh gak mau pulang nih boleh gak sekarang sore ya kita baso-baso dulu mas ya ya mas mas makasih banget ya untuk hari ini untuk kami bisa main kesini ya oke untuk yang besok mau turun burung apa nih mas besok ya pokoknya ada kejutan oh begitu ya ada kejutan ya selanjutnya next video ya oh begitu oke mas kita pamitan dulu mas jangan kelamaan terbicara turus mas ya oke para kicaman ya terima kasih untuk hari ini yang baru lihat atau baru gabung jangan lupa untuk subscribe like, komen sebanyak-banyaknya agar channel kami semakin berkembang dan memberikan update-an yang terbaru seputar harga burung maupun di luar pasar ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh